oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan membahas tentang rekomendasi template admin buat kalian ya jadi rekomendasinya apa aja langsung aja kita ke project yuk yang pertama rekomendasi template kali ini untuk admin ya teman-teman jadi kalian yang bikin aplikasi pastinya kalian butuh template ya yang pertama SP admin ya ini rekomendasi yang pertama teman-teman nah SP admin ini worth it banget buat kalian yang bikin aplikasi yang simple dan tampilannya menarik ini SP admin 2 ada yang versi 3 sih coba saya cari ya ya ini dia nah ini ya jadi teman-teman bisa pilih salah satu ya terserah kalian pilih mana ya intinya setiap template itu pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya dimana saya lihat di sini banyak banget ya nah lumayanlah bagus dan simple teman-teman dan ringan juga ya di sini ada primary warning sukses dan dan jaya ini bisa kalian isi sesuai dengan kebutuhan kalian misalnya ada user ada apa disini kan masing-masing kotak-kotak ini bisa kalian isi nah lalu chart ya di sini kelebihannya chart-chart ini simple banget teman-teman dan ini bisa menunjukkan beberapa nilai yang bisa kalian gunakan buat bikin grafik chart gitu ya lalu ada bar chart juga simple banget teman-teman jadi di sini ornamennya nggak terlalu banyak warna dan menurut saya ringan ini dia ya jadi enak banget buat buat kalian yang bikin aplikasi berbasis web ya bisa juga sih di Android ya Coba kita tes responsifnya yuk disini bagus banget sih jadi dia responsif teman-teman ya sudah responsif jadi kalian tinggal pakai copy paste aja tinggal download di githubnya di sb-admin diversi gratisnya sudah disediakan nah disini ada keunggulan lagi teman-teman yang saya bidik ya dimana ada data tabel yang disini bisa kalian gunakan untuk membuat tabel dengan ada short file short datanya ya lalu ada search engine yang bisa berfungsi langsung otomatis nggak apa-apa jadi kayak gini lalu ada pagination yang bisa kalian gunakan buat tabelnya itu bisa bagus ya jadi kalian bisa mencari data sesuai dengan keinginan ya klien kalian pasti suka kalau pakai kayak gini sudah ada pagination nya lalu ada info showingnya show datanya lalu ada entries entries perfect jadi kalian bisa atur 25 15 20 ini terserah kalian pakainya gimana ya kan kalian bisa download salah satunya lah kalian pilih itu rekomendasi pertama nah rekomendasi kedua disini ada admin LTE mungkin temen-temen sudah tahunnya dan ini umum banget ya biasanya digunakan para programmer-programmer di kampus ya kan temen-temen di kampus disini ada banyak banget temen-temen kalau saya jelaskan ya kan Hai satu persatu mungkin akan lama dan sekarang hari Jumat ya betwi jadi kalian ya bisa nanti farming sendirilah ya temen-temen tentang admin LTE cuman disini saya jelasin dikit aja ya tentang apa namanya kelebihannya mungkin ya dan kekurangannya sih ada Oke disini banyak banget temen-temen ornamennya dari kart lalu ada chart ada map juga ada sales grab ya jadi grafiknya gitu ya penjualan gitu lalu ada chat chat disini ada to do list jadi kalian bisa ngelis-ngelis gitu bikin list jadwal penjadwalan ada kalender juga teman-teman ya dan disini bisa Oh enggak berfungsi coy berfungsi enggak enggak ya enggak 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 berfungsi coy coba Oh ya ini bisa digeser-geser loh Nah tuh ya kan tuh bisa digeser-geser guys Nah ini enggak berfungsi sih tapi kalian bisa aktifkan ini nah dan bisa aktifkan ini ya untuk to do listnya ya kan ini ganti Oh enggak bisa juga jadi dia cuma template money ya ini jeskri teman-teman ya bisa sih kalian pakai cuman kurang menarik tampilannya ya tapi disini ada ini teman-teman ada ceklis ceklis gitu Oke disini ada data tabel data tabel ini sama temen-temen ya kayak si di SB admin itu punya macem-macem ya di sini keunggulannya menurut saya di admin LTE itu ada ininya teman-teman jadi bisa di copy datanya kayak gini tuh dengan nggak percaya copy paste ya Tuhan datanya ke copy dan beneran dia aktif lalu ada CSV Excel PDF print kolom feasibility ini yang bisa disembunyikan untuk kolom-kolomnya temen-temen ini kelebihan salah satu kelebihan dari admin LTE itu namanya saya sukanya disini dia ekspornya bisa langsung tuh jadi kalian bisa nggak repot-repot gitu ya bikin apa ekspor Excel itu ya kan PDF misalnya kita buka aja ya ini salah satu kelebihannya sih nah seperti ini tuh ya keren bisa jadi PDF dan bisa jadi Excel juga ini kita buka ya lama sih ya biarlah nggak apa-apa sambil nunggu nah kalau ada Excel temen-temen Excel ini juga tuh kan ada CSV ada Excel XLXXL SXA gitu ya di sini keren banget sih Hai yang lama nggak apa-apa biarin Oh ini udah ada nah ini yang CSV temen-temen ya jadi kalian bisa bisa lihat disini CSV datanya bentuknya kayak gini temen-temen jadi kalian apa ya mungkin perlu yang Excel ya kan nah ini ya tapi nggak bisa meroses data temen-temen jadi dia itu cuman nge-print data yang ada di tabel tadi temen-temen tapi sudah cukup menurut saya untuk kelebihan yang seperti ini ya jadi boxed banget buat kalian yang bisa misalnya bikin data yang bisa di ekspor ke Excel dia cuman dia nggak punya import Excel gitu loh ya memang sulit Pak itu harus butuh function ya kalian bikin fungsinya import doang untuk eksportnya sudah ada gitu ya yang penting data kalian nggak perlu diproses itu aja sih kelebihan berikutnya ya ada login register lengkap ya itu juga apa namanya bagus ya ini starter packnya dan ada kelebihannya dia bisa kita pilih di apa nafbarnya jadi kita bisa milih nafbar jadi nggak nggak cuman side naf doang tapi top naf juga ada nah seperti ini tuh kelebihannya dan setelah itu ini kartunya ya banyak banget kalian tinggal pilih Nah tuh ya kan ini tinggal bikin bikin ini ya sesuai dengan kebutuhan kalian lah nah form-form ini banyak banget temen-temen jadi kalian bisa pilih di sini Hai jalan Hai nah ini ya ini kelebihan admin LTE disitu jadi kalian bisa combine kan juga pakai sb-admin tadi misalnya kalian pengen sb-admin tapi kalian pengen javascriptnya yang data tabelnya admin LTE bisa kalian ambil nanti kita coba ya komen-komen kayak gitu Hai nah ini advance elemennya kalian bisa pakai ini multiple selection jadi kayak misalnya A gitu ya alabama nah seperti ini bisa kayak nge-search gitu ya multiple selection 2 pilihannya banyak teman-teman nah seperti ini nah yang ketiga ini jadi sb-admin tadi satu ya satu kesatuan ya sb-admin 3 sama 2 nah yang ketiga terakhir ini ada admin bsb nggak tahu ini masih dikembangkan atau nggak ini ini template biasanya digunakan untuk teman-teman yang pakai Framework React flutter itu ionic gitu ya karena keseh kalau saya pakai ionic pakai ini itu teman-teman karena lebih enak aja anguler juga pakai ini saya karena dia sudah disupport material desain teman-teman jadi lebih enak aja sih untuk desainnya front-end yang gitu ya biar lebih enak tuh kita lihat fiturnya dulu ya dia lebih simpel sih jadi untuk karena seperti ini dia tajam banget ya enggak kayak admin LTE dia agak ada border radiusnya di sini enggak ada tentuan jadi sudutnya itu bener-bener sudut gitu ya Hai jangan di sini ada kerennya itu chartnya karena dia bisa berjalan seperti ini dan ini cocoknya untuk new SQL karena new SQL itu datanya real-time teman-teman ya makanya kalian cocok pakai admin bsb tapi itu tadi kalau misalnya kalian pengennya sudutnya hilangnya kasi border radius sendiri ya di CSS nya gitu mungkin kalian tambahin gitu teman-teman nah ini bisa diberhentikan bisa dinyalakan teman-teman keren oke lalu ada disini ada chart juga simple banget dan menurut saya elegan ya di sini cuman dia cuman kekurangannya cuman bersudutin aja sih saya yang kurang suka ya tergantung kalian sih nanti gimana ya nah ini untuk informasi-informasinya seperti dia alas nah ini kayak wow keren gitu teman-teman ya lalu ada tax info tax info ya progressnya sampai kapan ini cocok buat jadwal-jadwal gitu lalu ini ada donat juga teman-teman ya di sini nah ini oh keren sih keren keren nah itu untuk admin bsb admin bsb pun punya tabel ya teman-teman dan itu keren juga teman-teman jadi di sini mana nih mana-mana-mana bentar aku saya cari dulu oh ini tabel nah teman-teman bisa lihat di edit tabel di sini bisa export juga ya kan dan menurut saya lebih simpel daripada admin LTE tadi ya admin LTE tabel mana nih tapi admin LTE hebat dia bisa yang ingin ini ya admin bsb jujur ini dulu enggak ada teman-teman apa untuk ini ya data tabel default untuk cetak-cetak ini enggak ada di admin LTE sekarang ada sama kayak admin bsb jadi kalian pakai ini bisa pakai admin LTE bisa kelebihannya banyak dan ini bisa di edit temen-temen nah tato tato keren kan ya kan oke itu kelebihannya ya di sini ada min map tabel edit tabel ya min map tabel imig gallery nya seperti ini bagus bisa untuk pengelolaan nah ini untuk misalnya kalian bikin slide chartnya lengkap banget kalian tinggal pilih karena banyak banget juga fiturnya sama dengan hampir sama ya seperti admin LTE dan di sini ada chart-chartnya ya kalian farming sendirilah lihat sendiri nanti ya di komputer kalian kalian tentukan pakai template apa Oke itu ya teman-teman Maurice keren banyak banget ya jadi kalian tinggal pilih chartnya yang mana dan kalian pakai template apa ini ada profile teman-teman admin LTE pun ada sebenarnya ada-ada saya ada kok bener-bener di page ini nah ini jadi profilnya seperti ini kalian sesuaikan aja sih kalau saya sih milih admin bsb karena dia lebih keren menurut saya kelebihannya banyak banget yang kita butuhkan juga banyak kayak multiple selection multiple multiple apa namanya multiple data selection multiple yang untuk yang pindah ke kolom lain itu ya multiple select data itu kita butuh lalu tabelnya juga ada export export datanya kayak PDF Excel CSV kayak gitu ya itu sudah ada di admin LTE dan kalian juga bisa pakai editornya bisa pakai kode mirrornya lalu ada track and drop media nya ya login page juga sama kayak admin ksbadmin sama cuman beda ya pasti templatenya forget password juga lengkap validation formnya juga lengkap banyak banget dan ada profilnya bedanya di sbadmin gak ada kalian bikin sendiri kalau di admin LTE ada kalian tinggal copy paste fungsinya lalu untuk admin bsb ya kerennya dia perbedaannya sama admin LTE dia itu dari segi engine kalau admin LTE itu summer node kalau admin bsb dia pakai tini mce sama ck editor itu itu aja sih bedanya cuman kalau tabel sama dia lebih simpel dan lebih di bersudut aja secara tampilan mungkin lebih enak di admin bsb tapi untuk saya kalau dari sudut-sudut yang runcing itu itu saya kurang setuju sih Nah jadi mungkin di desain ulang lah sedikit kita modifikasi gitu ya supaya ada radius radius jadi gitu temen-temen ya mungkin gitu aja ya video kali ini udah saya merekomendasikan dengan tema untuk aplikasi kalian jadi aplikasi kalian bisa berfungsi dengan baik ya kalau aplikasinya besar ya saya sarankan pakai admin bsb atau pakai admin LTE kalau aplikasinya kecil kalian pakai sbadmin dua atau tiga bisa itu aja video kali ini dan jangan lupa share ke teman-teman kalian lalu klik tombol subscribe nya ya sampai jumpa di video yang akan datang tekan tombol lonceng juga langsung aja ke projek sub indo by broth3rmax